Halo guys, jumpa lagi di channel saya PurnoModi87 Kali ini saya akan membahas tentang penipuan di micet ya Karena akhir-akhir ini sering banget Saya mendengar keluhan dari para subscriber itu Tentang penipuan di micet, nah seperti itu Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis Dan subscribe juga gak ada ruginya Tapi dengan satu subscribe dari kalian itu sangat berhati buat saya Jadi jangan lupa subscribe Nah jangan lupa juga klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan cerita dari saya ya Cerita seputar 17 tahun ke atas ya Jadi kalian yang mau dibantuin konten juga bisa tulis di kolom komentar nanti Sekarang kita langsung aja ke pembahasan ya Akhir-akhir ini banyak banget Saya mendengar keluhan Mas, habis kena tipu nih Tipu katanya habis ditransfer terus ngilang Kan saya dulu juga sering banget ya Bilang sama kalian itu Kalau ambil di micet Purnya itu jangan yang DP dulu Nah, kalau yang DP dulu itu pasti ngilang Nah, jangan pernah sekali-sekali ambil yang DP dulu Nah, jangan tertarik sama fotonya aja lah Kalian juga harus waspada sama fotonya Karena apa? Karena foto di micet yang biasanya yang DP dulu itu Kelihatan banget kalau fotonya itu ngambil dari internet Nah, itu kan kelihatan banget kalau gak real ya Jadi seperti itu Kalian harus waspada sama fotonya Yang pertama ya Yang kedua itu penipuannya dari Kalian harus cermati profilnya dulu Nah, kalian lihat-lihat Apakah benar fotonya ini sama-sama foto yang lain Nah, biasanya kan Banyak yang gak sama ya Beda-beda kadang kalau Akun yang gak real itu Dan juga Dari segi fotonya itu Kurang natural lah Seperti itu Dan yang kedua itu Kadang ada yang Bencong aku cewek tulen Nah, jangan sampai seperti itu kalian ya Biasanya Kemarin itu pernah Pernah ada ya Saudara kita yang namanya Parhana Nah, dia itu Abis sambil Ambil BO Sama Seorang Seekor bencong ya Ya, dia cerita sih Kalau dapet Dapet harga murah banget Katanya Sehari semalam itu Cuma Rp150.000 Guys Nah Jadi kan Kayak gak ada harganya banget ya Rp150.000 itu Sehari semalam Tapi Dia lihat fotonya itu Cantik banget Dan dia Tanya Katanya Cewek tulen apa Bencong gitu Katanya kan Dijawabnya itu Cewek tulen mas Gitu Nah, kan Kang Farhan ini gak Langsung dibuka semua Dia sukanya main pelan guys Jadi dia nikmati dulu Yang atasnya Nah, ini kesalahannya Kesalahan kan Kang Farhan banget ini Dia nikmati dulu Dari atas Baru ke bawah Pas nyampe Di bawah Nah, Kang Farhan ini Buka bawahnya Itu ternyata Ada burunya Nah, seperti itu guys Jadi salah satu modus Penipuan di micet Adalah Bencong Ngaku cewek tulen Nah, seperti itu Jadi kalian harus waspada Kalian cermati Dulu Foto Foto profilnya Nah, kalau Kalaupun itu Beda Jangan Jangan langsung main aja Kalau kalian udah Lihat foto profilnya Terus Lihat baranya Beda Jangan langsung main Kenapa? Karena Kadang kan ada yang malu Udah Udah terlanjur Berorder Terus dia Nggak berani Balik lagi Nah, kalian harus Pinter-pinter lah Jadi pelanggan Jangan seperti Kang Farhan ini Dia habis Ini mati atasnya Terus Turun ke bawah Ada burungnya Dia kan kaget Jadi pedang-pedangan Mungkin dia Jadi seperti itu guys Kadang kan ada Unsur kecowok-cowokannya Ya, kalau Bencong itu fotonya Jadi kalian harus Pinter-pinter Melihat Detail Detail Dari Dari foto tersebut Ya, kalaupun 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 Foto sama Aslinya Beda kan Kalian jangan langsung Masuk aja Ya, kalau Memang bener Memang cantik Ya Kalian Boleh lah Masuk Ya Siap-siap aja Sama resikonya Kalau beda Itu Beda dari fotonya Kadang ya Bencong seperti itu Jadi Di sini Banyak banget Modus penipuan Dari micet Ini sendiri Ya, bukan dari aplikasinya Dari Dari penggunanya Itu yang Banyak penipuannya Kadang ada juga Modus Modus upal Atau apalah Itu Banyak banget Disitu guys Jadi kalian harus Pinter-pinter Jadi pelanggan Jadi yang kedua Itu Bencong Aku Cewek Tuhan Seperti itu Jadi Sang Farhan Itu Pertamanya Itu Udah curiga Guys Nah Dia cerita ke saya Kalau Dari awal Itu ada Agak 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 mencium Kecurigaan Karena apa Karena foto Sama aslinya Agak beda Jadi dia mencium Kecurigaan Tapi dia Nggak Nggak curiga Kalau itu Bencong Tapi Katanya Ya mungkin Agak tua Tapi dia Tetap menikmati Seorang Bencong ini Jadi dia Nikmati Terus Dari atas Terus ke bawah Nah Ya Jadi setiap detailnya Dia Katanya Kalau nggak Dikmati Setiap detail Itu kurang Mantap Kata Kecurigaan Pas nyampe Di bawah Itu Ada Burungnya Jadi Jangan Gagabah Sekali lagi Saya ingatkan Kalau Para pengguna Mijet Kalian harus Termati Secara detail Jangan Sampai Ambil Yang Sistem DP Dulu Karena Di Mijet Juga Banyak Yang COD Case Di Tempat Kalau Case Di Tempat Biasanya Lebih Sering Cocok Sama Foto Sama Aslinya Jadi Kalau DP Dulu Kadang Emang Nggak Diblokir Terus Ngilah Tapi Kadang Beda Sama Sama Kenyataannya Sama Yang Difotonya Itu Beda Banget 180 Derajat Jadi Jangan Pernah Ambil Sistem DP Dulu Ya Karena Sistem DP Dulu Itu Biasanya Dia Mengambil Kesempatan Kesempatan Apa Karena Sedangkan Kita Udah Terlanjur Suka Sama Fotonya Terus Kita Bleng Kita Bayar Karena Kita Lalu Lapsu Sama Fotonya Itu Jadi Kita Mau Batalin Juga Pastinya Kita Juga Takut Karena Uang Kita Udah Hilang Jadi Mau Nggak Mau Kita Sebagai Pelanggan Yang Udah Bayar Kita Pasti Akan Tetap Ngambil Ngambil Baranya Walaupun Baranya Itu Hancur Banget Nah Jadi 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 Akun Yang Yang Memiliki Sistem DP Dulu Itu Mengambil Kesempatannya Dari Situ Guys Dari Kelengan Kita Nah Dari Kelengan Kita Dari Ke Kegegaban Kita Sistem DP Dulu Kita Nggak Mungkin Batal Kalau Ya Seperti Temen Saya Juga Ada Lagi Yang Selain Yang Yang Namanya Mas Puguh Mas Puguh Ini Alamatnya Desa Ngayung Desa Ngayung Dia Ini Seorang Bagul Di Pasar Bungkaran Tuban Kalau Kalian Mau Ketemu Sama Mas Puguh Sama Pengen Dengar Ceritanya Kalian Bisa Langsung Ke Rumah Atau Ke Stannya Stun Jeruan Kalian Beli Jeruan 5000 Nanti Pasti Sudah Dapet Ceritanya Ini Nah Kalau Mas Puguh Ini Ceritanya Seperti Ini Ambil Order Open PO Dari Michet Dari Michet Ini Fotonya Seksi Banget Cantik Banget Nah Bareng Dia Ketemu Ya Bener Dia Nggak DP Dulu Tapi Pas Ketemu Barangnya Kok Beda Tua Dan Susunya Itu Kendor Nggak Kenceng Kayak Yang Difoto Seperti Itu Dan Dia Mau Batalin Juga Nggak Enak Pas Dia Juga Juga Ketemunya Ketemunya Di Mobil Katanya Udah Sistem Codet Di Mobil Tempatnya Mas Puguh Ini Sendiri Suka Di Mobil Jadi Dia Ngambil Di Mobil Ternyata Baranya Keriput Susunya Gendor Nah Tapi Dia Tetap Nekat Katanya Mas Puguh Ini Dan Katanya Nggak Keluar Air Jadi Seperti Itu Banyak Banget Modus Penipuan Semoga Channel Saya Ini Bermanfaat Buat Kalian Para Subscriber Dan Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Yang Mau Dibuatan Konten Tentang Apa Kalian Bisa Ketik Di Kolom Komentar Nanti Pasti Saya Akan Carikan Dari Berbagai Sumber Yang Terpercaya Semoga Bermanfaat Salam